Contohnya seperti ini. Terima kasih sudah klik video ini, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini, untuk upload setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Sandi Kok, channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial. Saya ucapkan juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel Sandi Kok. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal, alamin. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah trik atau cara bagaimana bermain style manual dangdut. Untuk menggunakan pitch band, untuk voice-nya kita menggunakan voice melody. Langsung saja. Teman-teman siapkan voice melody-nya. Selanjutnya saya akan contohkan tanpa menggunakan pitch band ya, teman-teman. Untuk suara melodinya tanpa menggunakan pitch band. Saya contohkan sebentar. Tanpa kita memakai pitch band ya. Untuk teman-teman yang masih bingung, silahkan diikuti bagaimana cara memainkan pitch band ini supaya tekanan kita yang di tangan kanan untuk voice melody tidak terlalu banyak ya, teman-teman ya. Tadi saya contohkan tanpa menggunakan pitch band. Hasilnya, kita menekan satu per satu. Kalau menggunakan pitch band, kita bisa merangkap tiga tekanan menjadi satu ya, menggunakan pitch band. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini menggunakan pitch band. Yang tadinya ada tiga tekanan, kita menggunakan pitch band, bisa menjadi satu tekanan. Untuk yang dua, kita bermainnya di sini ya, teman-teman ya. Kalau nadanya nanti mau kita naikkan, ya kita angkat ke sini. Kalau turun, kita turunkan ya. Kalau untuk atas dan bawah, kalau untuk gitar saya. Bagaimana cara supaya kita relax bermain style manual dangdut dengan iringan voice melody. Yang kita perhatikan, kotnya, teman-teman. Kalau untuk kot mayor, kita bisa memakai jari satu. Itu untuk membantu kita. Kalau lagunya yang cepat ya. Kita tidak kelapakan untuk memainkannya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Posisikan tangan, jangan terlalu jauh dengan pitch band ya. Itu berguna kita memainkan voice melody. Untuk jari-jari yang lain, bisa memakai satu tus. Tidak apa-apa, boleh. Seperti itu. Tetapi kalau kita dari D mayor, Nanti untuk kot selanjutnya E minor. Kita harus menekan dua tus. Seperti ini. Kalau satu, berubah menjadi mayor, bukan minor ya. Cukup sekian dulu tutorial yang saya bagikan tentang bagaimana memainkan sebuah pitch band. Di sini, memakai voice melody. Juga merangkap dengan musiknya ya. Semoga teman-teman paham. Dukung terus channel Santikok supaya semakin berkembang dengan cara Aktifkan tanda loncengnya, subscribe, like, serta share. Bila video ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.